selamat menikmati ada hitam sama garam ya teman-teman di goreng sampai agak garing ya teman-teman di goreng bagian sisinya juga ya teman-teman biarkan mateng ya ini sebenarnya gak usah terlalu lama ya kemudian ini ada sausnya saya menggunakan ini ada butter ya teman-teman saya mau kasih ini ada kaldu bubuk sedikit saja ya dikira-kira sendiri terus saya menggunakan ini susu segar ya susu cair saya menggunakan 3 sendok sup ya teman-teman 2 3 terus saya menambahkan juga air ya nanti ini diaduk-aduk biarkan tersampur ya teman-teman terus kemudian saya menambahkan ini ada 2 sendok air putih ya teman-teman ini buat saus ikan salmonya nanti kemudian ini diaduk-aduk sebentar ya teman-teman kemudian disisihkan dan ini jamur kancing kalingan tadi ya teman-teman kemudian panaskan teflon ya terus tuang susu sama bateria tadi terus diaduk-aduk biarkan meleleh ya teman-teman sampai meleleh terus kalau suka ini apa suka lebih kental bisa ditambahin tepung maizena ya teman-teman dikira-kira sendiri saja suka kental atau suka encer kemudian saya masukkan jamur kancingnya terus diaduk-aduk lagi sampai agak kental ini jamur kancing sudah enak dimakan sebenarnya teman-teman cuma untuk memanaskan saya ini ya dan ini sudah cukup bisa dimatikan dan bisa ditaruh di atas ikan ya teman-teman dan ini hasilnya ikan salmon saus mentega ya teman-teman rasanya enak banget ya teman-teman dan selamat mencoba semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like, subscribe walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati